Hai guys Assalamualaikum welcome back to my channel jadi di video kali ini karena lagi suasana libur lebaran dan juga ada larangan untuk mudik jadi aku dan keluarga memilih liburannya untuk staycation aja di staycation kali ini aku dan keluarga memilih Hotel Merkir di Tangerang BSD City karena lokasinya itu yang bener-bener strategis banget ya karena dia itu bersebrangan sama Ion Mall dan selain karena lokasinya strategis Merkir Hotel ini juga masuk salah satu hotel bintang 4 yang cukup mewah sih di Tangerang kalau menurut aku bisa kita lihat dari pas pertama masuk lobby kita udah disambut sama lampu kristal yang bener-bener bermewah banget untuk check-in nya sendiri di sini tuh nggak ribet sama sekali dan prosesnya juga cepet untuk tipe kamar yang aku pesen di sini aku memilih tipe kamar yang privilege dan sini aku pesan dua kamar karena staycation kali ini aku bareng sama orang tua dan juga kakak aku yang kemarin baru nikah untuk lebihnya sendiri di sini juga udah berkonsep modern ya dan di sini tuh disediain kayak game gitu untuk anak-anak jadi kalau nunggu orang tuanya check-in atau ayahnya check-in bisa sambil main game yang aku suka banget di sini adalah tampilan depan restonya yang bener-bener cantik banget untuk Hotel Merkir ini sendiri dia punya tiga tipe kamar kamar yang terendah itu ada tipe tipe superior dan tipe kedua itu adalah privilege dan tipe kamar tertinggi adalah tipe kamar suite Oke sekarang kita langsung aja mulai romturnya ya dan untuk desain dari kamarnya sendiri dia berkonsep modern banget ya ini bisa kalian lihat sendiri dan karena untuk tipe kamar yang aku pilih di sini tipe tipe kamar privilege jadi di kamar aku ini ada sofanya karena setau aku perbedaan untuk tipe kamar yang privilege dan juga superior itu terletak di sofanya untuk tempat tidurnya ini juga lumayan besar banget sih kalau menurut aku oh iya khusus untuk tipe kamar privilege ini kita dapet pemandangan view ion mall tapi karena ini kemarin aku lupa untuk buka tirainya nanti bakal aku lihatin di kamar mandinya ya untuk di tipe kamar privilege ini ini kita juga udah dapet fasilitas minibar dan disini minibarnya itu udah ada beberapa snacknya gitu ya terus seperti biasa disini juga ada kopi teh gula creamer dan lain-lain dan disini juga ada coffee maker nya terus di bagian bawah itu udah ada kulkasnya dan di bagian kulkasnya juga kita udah dapet beberapa minuman dan juga snack selesai ngeliat minibar sekarang kita lanjut rumturnya ke bagian bedroom untuk pintu bedroomnya disini dia pakai pintu geser gini ya untuk kamar mandinya sendiri disini dia konsepnya itu enggak kalah modern sama kamarnya tadi ya dan untuk masalah kebersihan disini emang udah nggak diraguin lagi sih kebersihannya bener-bener the best banget dan yang paling aku suka disini itu tempat wardrobe nya dia menjadi satu di kamar mandinya jadi kalau kita selesai mandi itu bisa langsung ganti baju dan spot favorit di kamar mandi ini adalah cermin bulatnya ini ini bener-bener ngajakin selfie teri banget enggak sih dari beberapa hotel yang pernah aku datangin menurut aku Hotel Mercure BSD ini yang paling the best sih desain kamar mandinya kalian bisa lihat karena desain kamar mandinya itu bener-bener modern dan mewah banget yang buat kamar mandi ini terlihat modern dan mewah itu terletak dari pemakaian dinding marble nya dan untuk sabun dan juga sampo nya ini ada di bagian ujung situ ya terus seperti yang tadi aku bilang kalau khusus kamar tipe privilege ini dapat pemandangan ion ini juga di kamar mandinya dapat pemandangan ionnya next kalian bisa lihat ini kamar mandinya bener-bener ini karena udah malem aku sama keluarga aku mau keluar dulu bentar nyari makan malem tapi kita nggak makan di restonya kita mau nyari makan di ion mall dan makan langsung di ion mall nya ya karena seperti yang yang tadi aku udah bilang di awal video kalau Hotel Mercure ini lokasinya strategis banget dia berseberang sama ion mall jadi ini kita cuma jalan kaki aja ke ion mall nya kita udah sampai nih di food court ion mall nya sekarang kita mau pilih-pilih makanannya dulu ya dan ini kita udah selesai makannya sekarang mau balik mulai Mari lagi deh ke Hotel hai 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 hi next di pagi harinya ini kita udah ada di resto dan kondisi restonya ini tuh rame banget mungkin karena bertepatan sama libur lebaran jadi banyak keluarga yang memilih untuk staycation untuk restonya ini sendiri dia tuh jadi satu gitu ya sama swimming poolnya ini kalian bisa lihat di bagian luarnya ini udah langsung kelihatan swimming poolnya sekarang aku mau nyari sarapan dulu ya pake sosisnya gak ada mbak iya ibu sosisnya udah gak ada oh udah gak ada iya 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 kalau gitu satu lagi satu lagi iya saus sosis tomat sambal boleh dua-duanya ini sekarang aku lagi mau ngambil makanan bu mas mau nasi goreng iya terus semur kentang mas sama ayam sambal sama bif teriyaki deh mas Sambalnya sambal bawang aja kali Ini sendoknya Terima kasih ya mas Oke ini dia Sarapan yang udah aku ambil tadi Sekarang aku mau balik lagi ke meja Gabung sama yang lainnya Sampai di meja Aku kelupaan dong Kalau belum ngambil minum Dan sekarang aku lanjut Mau nyari teh Harus teh ya Terima kasih ya mas Sebenernya untuk restonya ini sendiri Dia juga jadi satu Sama garden atau tamannya Kayak yang bisa kalian lihat di luar itu ya Cuma kemarin aku tuh kelupaan gitu Nge-record bagian tamannya Tapi gak usah khawatir Kemarin aku udah sempet foto-foto di tamannya Nanti bakal aku tunjukin hasil foto di tamannya ya Dan berikut ini beberapa spot-foto lainnya yang ada di hotel Mercury Tangerang BS di City Udah selesai sarapan Terus tadi kita juga udah selesai foto-foto di taman restonya Dan sekarang kita mau balik lagi ke kamar kita masing-masing Sambil santai-santai Sekalian kita juga siap-siap untuk check out Oke guys ini kita lagi pada mau siap-siap check out dulu Makasih banget untuk temen-temen yang udah nonton videonya Jangan lupa like dan share kalo kalian suka sama videonya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye